Aparat Proresta Pekalongan menangkap Rohmanul Hakim karena mengidarkan obat-obat terlarang. Obat-obatan tersebut adalah obat yang masuk daftar G atau obat berjenis dextro dan eksimer. Tak hanya menjual, Rohman yang bekerja sebagai nelayan ini mengaku di hadapan petugas, juga sebagai pemakai. Dari hasil penjualan obat terlarang tersebut, warga Setonok Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan telah merauk keuntungan ratusan ribu rupiah. Penangkapan Rohman bermula dari adanya laporan masyarakat tentang adanya transaksi peredaran obat-obatan terlarang. Setelah melakukan penyelidikan, petugas langsung menangkap pelaku beserta sejumlah barang bukti. Awalnya ada informasi dari masyarakat, ada seseorang atau yang diduga seseorang, ini yang biasa mengidarkan daripada obat-obat terlarang. Karena obat-obat ini sebenarnya sudah tidak boleh beredar mulai tahun 2013. 13 ini sudah dicabut, namun nyatanya di wilayah pekalongan kota ini masih ada orang atau obdung yang mengidarkan. Rohman mendapatkan barang terlarang tersebut dari seorang yang sudah dikenal dan saat ini masih dalam kejaran petugas. Saat menggeledah rumah pelaku, polisi menemukan 172 butir eksimer dan 648 pil dextro serta uang hasil penjualan sebesar 635 ribu rupiah. Triono Saifullah melaporkan untuk NET.